Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski di tengah pandemi Corona Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Saprimita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 6 Maret 2021 Dinas DKI Jakarta mulai membuka pendaftaran Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus Tahap pertama yang menyasar para siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, hingga SMA atau SMK Pada pendaftaran kali ini akan dibagi ke dalam 4 tahap Dimana nantinya para penerima manfaat KJP Plus akan mendapatkan subsidi pendidikan sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000 Berita selanjutnya dari dunia kriminal Polres Jakarta Timur meringkus pencuri spare parts serta puluhan kursi bus Trans Jakarta yang sudah tidak beroperasi di terminal Pulau Gebang Barang-barang curian tersebut dijual kepada para penada Akibat perbuatannya tersebut, keempat pelaku kini mendekam di balik jeruji besi Selanjutnya kami punya berita politik dari digelarnya Konferensi Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara KLB yang diprakarsai sekelompok petinggi partai ini Lantaran tidak puas dengan kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Sehingga memilih kepala staf kepresidenan Muldoko untuk menggantikan AHY Pada edisi kali ini, poskota menyoroti peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk Di Jalan Lontar, Kelurahan Menteng Atas, Jakarta Selatan Dari informasi yang diperoleh, api berasal dari kompor rumah milik ketua RT setempat Yang pada saat memasak justru ditinggal tidur Demikian beberapa berita yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 6 Maret 2021 Saya Trias Habrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Ingat, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh